Bukan kepada manusianya. Tapi kalau di Kristen, manusianya yang dikatakan Allah. Karena memang Kristen itu menyembah manusia Yesus. Kalau saya sebagai Muslim, ketika sifat itu saya nobatkan kepada seseorang, itu merujuk kepada Allah jika berbicara mengenai Allah. Nah inilah kesalahpahaman teman-teman. Seakan-akan bahwasannya Allah SWT adalah sama seperti Allah yang mereka imani. Kan lucu? Giliran berbicara mengenai Allah SWT, mereka katakan Allah SWT itu bukan Tuhannya Bani Israel. Tapi giliran saya mengatakan, Raja Ajaib, Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, semua langsung berubah menjadi, oh ternyata Allah SWT itu adalah hasim. Allah SWT itu ternyata yotifafi. Nah inilah yang harus diluruskan teman-teman sekalian. Nah kalau kita ingin mengetahui siapa yang ada di dalam Yesaya 9, ya kita harus jujur mengakui. Kita mulai dari ayat 1, nomor 1, satu perikob. Supaya kita paham betul itu untuk siapa gitu. Jadi disini saya bukan datang untuk menggurui ya. Silahkan Anda banta kalau misalnya Anda tidak setuju dengan penjelasan saya. Kita dialu aja yang baik. Supaya fitnah itu berhenti. Jangan keluar-keluar sana kemarin untuk kemudian mencari pembenaran. Tapi sebenarnya tidak seperti itu data yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa yang dimaksud, maka kita harus kembali kepada data nomor 1. Dari Yesaya 9. Nah nomor 3, coba lihat di Yesaya 9. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat penindas telah kau patahkan. Yesus tidak pernah patahkan apapun. Seperti pada hari kekalahan Median. Berarti oknum yang sama seperti yang mengalahkan Median, yaitu Gedeon, itu adalah oknum yang sama seperti yang diceritakan disini. Nah kalau kita lihat Gedeon, bagaimana dia menghancurkan bangsa Median. Satu malam dia menghancurkan 200 ribu lebih pasukan Median. Nah ini harus berlaku terhadap orang yang diceritakan di Yesaya 9 nomor 6. Apakah Yesus lakukan? Tidak. Justru Yesus yang dibasmi di atas tiang. Sementara yang diceritakan disini, dia membasmi musuhnya sama seperti Gedeon membasmi bangsa Median. Ayo, kita jujur. Apakah Yesus pernah melakukan itu? Tidak pernah. Demikian. Saya bagi Arjuna dua menit untuk menyangga bang. Tolong sudah bagi data sekali bang. Arjuna silahkan. Dua menit. Arjuna. Kayak pas dulu, saya lagi ada beres-beres. Kayak pas, dua menit. Kayak pas, silahkan. Pakai data ya. Terima kasih penjelasan yang lima menit yang sia-sia ya. Saya tidak mendapat inti apapun dari perkataan Zuma. Malah saya kaget tuh. Kok bisa? Bisa di Islam itu ada mengenal Gedeon lah, Yesaya lah. Makanya tadi saya tanya, Yesaya tuh siapa di Islam? Apakah dia namanya jadi Nabi Abdul Yesa atau Yesullah namanya contohnya seperti itu? Jadi jangan terlalu kebablasan ya. Cuman tadi menarik. Memang cocok lagi yang bagus dari Saudara Zuma. Saya melihat nubuatan bahwa apa yang disebutkan oleh Yesaya 9 ayat 5 itu benar-benar dipenuhi oleh Baginda Rasul. Kalau saran saya, Bro Zuma harus sepede. Karena apa? Saya melihat benar juga. Saya pikir benar-benar juga ya. Kan semua yang menghujat Allah itu wajib dibunuh. Makanya kalau orang-orang menghujat Baginda Rasul, kita nggak heran orang-orang yang menghujat itu bakal dibunuh. Kalau kita bilang lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ya Baginda Rasul juga ada tanda, ada tanda ini di punggungnya kan, tanda apa tuh? Semacam tanda lahir, benar juga. Terus dia Raja Damai, benar. Waktu sama Hafsah, itu Hafsah sama si siapa? Maria Kiptia. Nabi Muhammad tuh bisa loh mendamaikan. Antara Aisyah, Hafsah, dan Maria Kiptia. Benar. Sampai turun surat At-Tahrim. Jadinya, saya melihat benar juga Bro Zuma ini penjelasannya masuk di akal. Cuma tadi mestinya harus agak lebih pede gitu loh. Jangan malah jadi mengelak. Oh itu nubuatan buat Baginda Rasul, bukan Allah. Nah, Anda harus pede dengan statement Anda yang di awal. Jangan malah melarikan diri pagi-pagi ini. Begitu Bu Yuni buka room ini, Anda langsung memplesetkan. Ya oke, makasih. Sekarang Piong. Terima kasih, terima kasih. Iya, tadi jelas dari Kayapas ya. Jadi, lagi-lagi ya ini... Menurut kekristanaan itu, Yesaya 95 itu bagaimana merujuk ke Yesus gitu loh. Begitu dengan datanya sekalian. Ya, ini kan Yesaya ini kan nubuatan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus bagi kami ya. Apapun cerita kamu, ya tetap aja kamu nggak masuk ya dalam hitungan. Karena itu kitab kami. Yang menjadi persoalan, ya Bu Yuni ya. Ini kan di ayat 5-nya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan... Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Sedangkan Yesus adalah pribadi dari Allah. Menurut kami. Menurut kami. Terus, Bapak yang kekal. Ya, karena dialah kekal. Dia tidak pernah mati. Raja damai. Dia damai, dia tidak pernah mengajarkan. Apa namanya? Peperangan. Ngebunuh, gitu ya. Ini dari ajaran kami ya. Beda lagi kalau kamu persepsi. Nah, ini disematkan kepada Nabi Baginda. Yang belum lama ini tangganya diperingati kelahirannya. Lalu dibilang tadi, Oh, itu bukan buat Baginda. Nah, ini kan sudah mengelak lagi. Jadi, menurut saya putar-putar, Bu Yuni ya. Kata-katanya ini tidak ada kejujuran. Jadi, lebih baik jujur, minta maaf, selesai. Mungkin gitu, Bu Yuni. Ya, saya terakhir ya. Sekarang, sebentar ya. Udah, udah yang lain enggak. Sekarang, Mbak Jumat dulu, 2 menit. Kalau saya terakhir, saya belum, Bu Yuni. Oh, ya Arjuna ya udah. Ya, 2 menit. Biar mereka, Bu. Jadi, saya nanti 5 menit. Karena kan saya sendiri. Jadi, begini. Oke, keren. Oke, silakan. Oke, silakan Arjuna. Kata-katanya itu bukan untuk Muhammad, bukan untuk Yesus. Tetapi untuk Gideon. Asumsinya begini. Kalau memang untuk Gideon, Allah yang perkasa. Emang Gideon itu Allah yang perkasa ya? Allah yang kekal ya? Apakah Gideon ada seorang manusia yang Allah yang perkasa gitu? Kapa Gideon itu? Ya, kalau yang lebih pantas itu ya sebenarnya Elia. Kalau ditempatkan bahwa itu menurut Yahudi. Mengatakan bahwa itu, apa, diasumsikan itu Gideon. Bagaimana bisa ditempatkan Gideon? Emang Gideon Allah ya? Gitu loh. Paling terus yang kekal gitu. Apakah dia hidup kekal gitu loh? Yang pantas disitu ya pasti Elia gitu. Kalau Yahudi mengatakan seperti itu. Gitu. Tetapi Elia apakah dia pernah menjadi raja? Gitu. Nah berpulang ke raja. Raja ini selalu diasumsikan seolah-olah raja dunia ya. Tetapi Yesus mengatakan tidak seperti itu. Gitu. Penguasaan dia itu bukan penguasaan dunia. Selalu teman-teman muslim mengatakan bahwa, mana, mana kerajaannya, mana? Tunjukkan kerajaannya. Ini yang selalu dikatakan seolah-olah dia harus seperti Daud. Yahudi itu memang menunggu Mesias itu maunya seperti Daud gitu. Seperti itu. Jadi Luke ketika Yahudi mengkomperkan bahwa itulah bantahan kamu tadi. Bantahan kamu tidak untuk Yesus dan tidak untuk Muhammad. Dan Yahudi mengatakan bahwa untuk Gideon. Wah ini malah lebih blunder lagi gitu loh. Gitu. Saya rasa dipikirlah, direnungkan baik-baiklah seperti itu. Kapan sih Gideon jadi Allah yang kekal gitu loh. Kalaupun dia misalnya, oke lah ada. Ada komperasi bahwa semua orang atau disebut Allah. Si Musa juga disebut Allah. Dan sebagainya. Apakah dia kekal? Tidak kekal juga. Itu loh di sana harus dilihat gitu. Ya lanjut. Oke. Bang Jumbo sebelum Bang Jumbo ngomong, mau nanya juga kan. Soalnya pertanyaannya banyak sekali. Kan yang disebut Allah yang perkasa, Bapak yang kekal. Sedangkan Nabi Muhammad kan meninggal gitu kan. Sedangkan Raja Damai itu oke lah. Sekarang ketika Nabi Muhammad dibilang Bapak yang kekal, kan Nabi Muhammad meninggal di dunia. Udah gitu, Muhammad itu sekali-kali bukanlah Bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para Nabi-Nabi. Dan adalah Allah maha mengetahui Al-Ahjab 40. Bagaimana itu Bang? Silahkan Bang, lima menit. Oke, baik. Ayat itu saya kasih data ya. Wala tah sabannalladina kutilupi sabilillah amwatambal ahyau inda rabbihim yurzakun. Jangan kau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah umat Islam tidak akan mungkin kemudian memperbodoh diri dengan mengatakan bahwa itu adalah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Ingat, argumen saya itu ada yang melatar belakangi. Karena kalian menggunakan kitabnya orang untuk mendudukkan Yesus di situ. Maka saya katakan adalah lebih pantas kemudian kalau itu dinobatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam daripada Yesus. Dengarkan penjelasan saya. Dari terjemahan orang-orang Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi mereka menambahkan kata-kata yang seharusnya itu tidak ada. Mereka menambahkan banyak perkataan-perkataan yang nantinya dicocok-cocokkan kepada Yesus. Penasihat ajaib, Allah yang berkasa, Bapak yang kekal. Padahal satu perikob dari Yesaya 9 itu hanya berbicara tentang Raja Damai. Yesaya 9 ini memangnya berbicara mengenai Mesias? Memangnya Yesaya 9 ini berbicara mengenai apa yang diakui oleh Kristen? Mereka hanya mengaku-ngaku. Emangnya orang Yahudi iya kan yang punya kitab? Kan tidak. Apakah pasal 9 ini benar-benar mengatakan bahwa anak yang lahir ini akan menjadi Tuhan? Halo teman-teman, bangun. Jadi apa alasan teman-teman Kristen percaya bahwa Yesaya 9 itu untuk Yesus? Tidak ada, itu cuma klaim sepihak, pengakuan sepihak. Kenapa? Karena ingin mendudukkan Yesus yang mereka Tuhankan itu menjadi Tuhan bagi mereka. Ngambil kitabnya orang. Tolong kasih waktu saya untuk menjelaskan. Di situ ada kata telah lahir. Dan bahkan internal Kristen masih bingung untuk menetapkan apakah akan lahir atau telah lahir. Mereka belum sepakat di situ. Mereka harus bikin konsili lagi untuk menentukan. Apakah kitabnya Yahudi ini menceritakan akan lahir atau telah lahir. Kalau umat Islam sudah final, telah lahir. Rasulullah belum ada pada masa itu. Berarti bukan untuk dia. Yang salah kalau saya bikin pengajian internal, keluar-keluar mengatakan bahwa ini untuk Rasulullah. Tapi kan ada yang melatar belakangi. Saya ngomong kayak begitu. Jadi penjelasannya begini. Yesaya itu hidup kira-kira kurang lebih 7.000 tahun sebelum Yesus. Eh, 700 tahun sebelum Yesus. Apakah Yesaya membicarakan seseorang yang akan lahir di masa depan? Tidak. Yesaya menceritakan seseorang manusia yang telah lahir. Dimana pada saat dia menceritakan data itu, ada anak yang lahir di tengah-tengah mereka. Anak itu masih bayi pada saat itu. Diceritakan oleh Yesaya. Makanya dikatakan dalam bahasa Ibrani, Iyulade, artinya anak itu telah lahir. Terjadi pada masa lampau yang sudah lewat. Bukan yang akan datang. Jadi jangan mimpi untuk Yesus. Jangan mimpi untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kembali ke poin tadi. Di situ diceritakan dengan jelas bahwasannya, Anak ini akan berlaku seperti Gedeon. Bagaimana sih Gedeon itu? Gedeon ternyata melumpuhkan Median dengan bantuan Tuhan. Berarti anak yang sudah lahir ini, Bakal melakukan sesuatu yang sama seperti yang dilakukan oleh Gedeon terhadap musuh orang Yahudi, Yaitu kerajaan Median. Apakah Yesus melakukan itu? Tidak. Justru umat Islam lah yang kemudian membebaskan Yerusalem dari tanah dari penjajahan Romawi. Bukan Yesus. Umatnya Rasulullah yang mengusir kekuasaan Romawi di Yerusalem asal Anda tahu. Bukan Kristen. Bukan juga Yesus. Nah, lalu kemudian. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Gedeon jelas-jelas mengalahkan bangsa Median. Baca Hakim-Hakim 6 nomor 1. Di situ, Gedeon menghancurkan Median. Nah, diceritakan di Yesus 9, Bahwa anak yang terlahir itu akan mengalahkan musuh-musuh Yerusalem layaknya Gedeon mengalahkan Median. Ayo cari siapa anak yang terlahir pada masa itu. Ternyata dua raja-raja pasal 18 sampai 19, dua raja-raja 18 nomor 13, anak itu yang telah lahir adalah namanya Hezekiah. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Bang Suma. Apakah Hezekiah itu melakukan peperangan sama seperti Gedeon? Yes! Melakukan. Hezekiah yang telah lahir itu ketika dia besar, mampu menghancurkan kerajaan Ashur. Demi untuk kemenangan Yerusalem. Menangan Bani Israel. Kerajaan Yehuda. Kurang apa lagi? Berarti anak yang telah lahir itu adalah Hezekiah. Bukan siapa-siapa. Jadi Anda hanya menerjemahkan kitabnya orang, anak yang perkasa, raja yang ajaib, penasehat ajaib. Sejak kapan Yesus jadi raja? Sejak kapan ada pemerintahan di bahu Yesus? Sejak kapan dia jadi penasehat ajaib? Justru yang lebih tepat kalau Anda ingin mengambil itu, Rasulullah Muhammad SAW lebih pas Anda anggap di situ. daripada Yesus yang sama sekali tidak bisa, sama sekali tidak cocok. Coba Anda bayangkan. Silahkan. Sekarang Arjuna mau dua menit. Arjuna dulu lah. Ya baik. Tadi Anda katakan bahwa orang Kristen. Kecil sekali suaranya Bang. Gedein Bang. Nggak denger Bang. Kristen ya. Oke silahkan. Lucu ya. Kami ini orang Indonesia yang nggak tahu, lalu kami terlahir jadi Kristen. Gitu. Dan yang membawa Kristen bukan kami. Ini suatu hal yang lucu. Yang membawa Kristen itu orang dari bangsa Israel. Yang notabene sebelumnya penganut Yahudi. murid-murid Yesus sendiri loh. Bangsa Israel penganut Yahudi. Lalu yang menjelaskan tentang isi perjanjian baru itu benar, yaitu para rasul murid-murid Yesus sendiri yang notabene mereka bangsa Israel. Penganut Yahudi sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa Mesias itu telah datang, digenapi. Apa yang tertulis, apa yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi. Eh bangsa Israel yang notabene penganut Yahudi. Itu sudah di... tepati. Itu bukan kami. Kami ini mengimani saja. Lu ngawur aja bilang kita aja gitu. Ini orang murid-murid itu bangsa Israel. Yang notabene sebelumnya penganut Yahudi. Mereka membaca perjanjian lama. Mereka membaca Torah. Gitu. Dan Torah itu menjanjikan kedatangan Mesias. Sampai sekarang Yahudi masih menunggu Mesias. Lalu lu katakan bahwa itu yang lebih tepat kepada Hiskia. Lu berkata itu. Pertanyaan saya. Kalau itu ada ayat yang ditambah-tambah. Terjemahannya ditambah-tambah. Di sana dikatakan Bapak yang kekal. Apakah Hiskia Bapak yang kekal? Apakah dia hidup yang kekal? Pertanyaannya seperti itu. Kasih saya satu referensi. Kalau hanya sekedar asumsi. Kasih saya satu referensi. Buku yang menerjemahkan secara benar. Bahwa itu. Ini loh terjemahan yang benar. Jangan asumsi. Ya oke. Kalau ada buku yang secara kompoten. Yang secara legal dan diakui. Bahwa buku ini terjemahan yang benar. Sekarang. Bahwa itu terjemahan yang salah. Lu tunjukin satu buku. Bahwa. Inilah buku terjemahan yang benar. Itu baru gue percaya. Silahkan. Oke Bang. Saya pas dua menit untuk Anda. Terima kasih. Bu Yuni. Saya minta dibukakan Alkitab. Boleh? Ah udah. Ya ya. Halo. Masmur 2 ayat 7. Apa ya saya bukan? Masmur? Buka. Enggak Masmur. Masmur. Kita mau bahas. Ini saya. Aku ada mau ini. Bentar. Ya pas bentar. Aku ada mau ini. Ada mau. Ada urusan. Jadi lanjut ya teman-teman. Saya turun dulu ya. Ya ya. Oke bro. Thank you. Bro Arjuna. Salam. Bu Yuni minta dibukakan Masmur 2 ayat 7. Tidak ya Bu Yuni. Yuk yuk yuk. Jangan bosen-bosen disini ya. Gue rame. Gue nyebosen disini kau sendirian. Masmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan. Baca perikopnya dulu bu. Raja yang diurapi Tuhan. Oke Raja yang diurapi Tuhan. Baca ayat 7. Bro. Saudaraku Justin. Demikian firman Tuhan ya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Engkau telah kuperanakan hari ini. Oke. Terus dibaca sama teman-teman muslim. Kemudian. Bro Justin bisa dibukakan Masmur 110 ayat 1. 110 ayat 1. Sorry lagi di mobil. Nggak bisa ini. Nggak bisa buka. Masmur Daud. Oke penerbakan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhan ku. Duduklah di sebelah kananku. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumbuhan kakimu. Oke. Masmur yang nulis siapa? Bu Yuni. Nggak tahu. Lanjut lanjut. Masmur yang nulis Daud. Raja Daud. Disitu ada kata Tuhan ku. Tapi disitu juga dia bilang. Firman Tuhan kepada Tuhan ku. Firman Tuhan itu adalah Allah. Kepada Tuhan ku. Siapa Tuhannya Daud? Bro Justin kira-kira. Allah yang sah. Siapa yang dimaksud dengan Tuhan ku disitu? Disitu ada firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu kepada Tuhan ku. Ini merujuk kepada Mesias. Makanya tadi Masmur 2 ayat 7 itu raja yang diurapi. Karena Mesias dari bangsa Yahudi harus dari keturnan Yehuda. Atau keturnan Daud. Yesus keturnan Daud. Atau dari suku Yehuda. Nah. Apa yang disebutkan dalam Masmur 2 ayat 7 itu. Itu bukan merujuk kepada lahir fisik. Orang Kristen tidak mengimani bahwa Tuhan itu lahir fisik. Tapi firman itu keluar dan datang dari Bapak. Makanya dia disebut anak Allah. Tidak ada yang menganggap Allah itu memperanakan. Jangan saudara Zuma berasumsi bahwa pandangan Kristen itu. Oh Tuhan beranak. Yesus itu lahir. Tidak ada orang Kristen yang berpendapat seperti itu. Kemanusiaannya iya. Tapi keilahiannya tidak. Nah itu yang dijelaskan tadi dalam Masmur 110. Nah Anda tidak bisa lari kemana-mana. Karena apa? Karena dalam sejarah orang Yahudi telah gagal menetapkan Mesias tiga kali. Setelah Yesus dia menetapkan Simon Bar-Kohba. Artinya kalau seperti itu tolak ukur Anda Yahudi. Maka Islam juga harus mengakui ada nabi yang bernama Simon Al-Masih. Atau Bar-Kohba Al-Masih. Tapi ternyata tidak ada yang Al-Masih itu adalah Yesus atau Isa. Ini sudah mematakan argumen Anda berbicara tentang yang tidak semestinya tadi. Oke. Dua-dua menit ya. Konsepnya seperti itu. Terima kasih. Oke. Jatin, itu untuk Anda. Silahkan. Terima kasih ya Bu Yuri ya. Terima kasih atas kesempatan. Selamat ya. Anda sudah bisa live. Dan saya yakin Anda seorang Muslim yang Islam. Baru tadi malam. Yang akan menyuarakan kebenaran. Karena Anda itu Muslim sejati. Bukan Muslim pengecut. Anda itu Muslim pemberani. Meskipun Anda sendiri dibodoh-bohri orang yang merasa pintar. Oke. Masuk ke substansi ya. Kemarin Zuma ini mengatakan. Jangan kalian coba-coba menerangkan kapal selam. Karena kalian adalah ikan. Ya. Saya sekarang ingin katakan. Kau ini sudah mencoba menerangkan kapal tanker. Tapi kau kapal apa? Jadi makanya kau harus belajar menjelaskan Quranmu. Ya. Jangan kebanyakan kau menyebrang ke kapal tanker. Tetaplah kapal selam kau di bawah. Nah ini pelajaran buat kamu Zuma. Jangan kau coba-coba menafsirkan kapal tanker. Ini pelajaran. Kau jelaskan kedasyatan keagungan. Nabimu dan Allahmu. Itu yang fair. Sekarang kau sudah terpleset. Masuk ke jurang. Kau seharusnya saya datang ulang menurutku. Ya. Tadi substansinya sudah dijelaskan oleh Kayapas. Kau sudah gagal total memahami kitab Yesaya. Jangan mendikotomikan antara kitab Yahudi dan kitab Kristen. Yesus orang Yahudi. Muhammad bukan. Apalagi kau. Saya tidak tahu orang mana kau. Jadi ini pelajaran berharga buat kamu. Kamu harus ya. Sujud. Ya. Sungkem kepada Bu Yuni. Sungkem kepada Bu Yuni. Berterima kasih kepada Bu Yuni. Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Karena Bu Yuni sudah menegur mengingatkan kamu. Kamu itu salah. Kamu sudah banyak memurtadkan mungkin ya. Yang dengar di sana. Bahaya statementmu. Karena tidak cocok sama sekali dengan Muhammad. Dan kalau kamu baca ke kitab Yesaya gitu ya. Kamu harus belajar. Mengapa orang Kristen. Menganggap bahwa kitab Yesaya itu mengandung nubuatan mesianik. Nah saya tegaskan. Mesianik. Sejak kapan mesianik. Mesias itu almasih itu berubah ke Muhammad. Muhammad gelarnya bukan almasih. Yang bergerar almasih adalah Isa. Yang kau sanggakan itu Yesus. Jadi saya pikir kau jangan coba-coba menerangkan tentang kapal tanker. Kau tetap menjadi kapal selam. Di bawah terus. Saya kira itu saja Bu Yuni ya. Tadi Kayapas sudah bagus sekali itu menerangkan substansi ya. Terima kasih. Lima menit. Oke baik. Oke makasih Bu Yuni. Kalau ada yang teman-teman Kristen Bu Yuni yang lebih menguasai Bible. Tolong dinaikkan lagi biar tiga orang mereka. Jadi gini. Teman-teman Kristen ku. Saya katakan Anda ini sedang menjelaskan kapal selam. Bahwa kapal selam itu adalah ikan. Anda sedang terjebak dalam filsafat Yunani. Menganggapi saya itu untuk manusia Yesus yang Anda Tuhankan. Camkan itu, garis bawahi itu, bingkai di kamar Anda. Supaya Anda bisa mengingat saya terus. Perkataan saya terus itu. Anda sedang menjelaskan kepada orang-orang awam. Bahwa kapal selam itu adalah ikan. Oke. Itulah kalian. Nah sekarang masuk kepada Yesus. Yesus tidak akan mungkin kemudian duduk sebagai raja. Tidak mungkin. Duduk seperti yang ada di Yesaya. Mustahil. Satu. Dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Bukan Kristen ya. Orang Yahudi. Yeremia 36 nomor 30. Di situ Tuhan bersumpah. Tidak akan menjadikan keturunan Yoyakim. Menjadi raja dan duduk di atas tahta Daud. Saya ulang. Tuhan mengatakan. Tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim. Yang akan duduk di atas tahta Daud. Yesus adalah keturunan Yoyakim. Telan itu. Itu pil pahit. Tapi supaya kalian itu sadar. Matius 1 nomor 11 jelas mengatakan. Yesus keturunan Yoyakim. Dengan demikian. Yesus tidak akan pernah duduk di atas tahta Daud. Dan memang faktanya seperti itu. Yesus tidak pernah menjadi raja. Itu ya. Pahami. Terus kemudian tadi ada yang mengatakan. Yang mengajar Kristen Indonesia itu adalah Yahudi. Saudara-saudara. Sampai kapan saudara tidak mau membuat akal saudara itu berfungsi. Tidak ada orang Yahudi datang di Indonesia ini mengajarkan Kristen. Yang datang mengajarkan Kristen itu adalah penjajah. Perampok perampas harta Nusantara. Pahami itu. Jangan bikin malu-malu. Orang Yahudi tidak tahu apa itu Kristen. Bahkan kalau orang Kristen muncul di depan orang-orang praktisi Torah hari ini. Kalian hanya dianggap sebagai kolompok hanuman. Paham? Kolompok yang membangkitkan orang. Lalu dikatakan sebagai Tuhan mereka. Satu salah di situ. Kemudian Anda mengatakan Yesus orang Yahudi. Justru karena itulah Yesus orang Yahudi. Maka Yesus meminta kepada pengikut-pengikutnya Yahudi. Agar waspada kepada orang Yahudi. Nih, kita kasih ilmu buat kalian pagi-pagi ini ya. Yesus mengatakan di dalam kitab kalian sesuai dengan apa yang ditulis oleh penyelidik. Atau wartawan kitab kalian. Matius 23 nomor 15. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada orang Yahudi. Waspadalah kepada ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada orang Munafi. Mereka menjelajahi daratan. Menyeberangi lautan. Mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya menjadi orang neraka. Dan dua kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi? Agama apa? Islam atau Kristen? Kristen. Apa buktinya bahwa Kristen dua kali lebih jahat daripada orang Yahudi? Sejahat-jahatnya Yahudi tidak pernah orang Yahudi menuhankan manusia. Paham? Ngerti? Bingkai itu. Masukkan ke dalam otak supaya berfungsi. Lalu kemudian. Ketika saudara mengatakan saya itu untuk Yesus. Anda tidak bisa. Kenapa? Ciri-ciri anak yang telah lahir itu adalah mampu menegakkan hukum-hukum. Membebaskan Yerusalem dari penjajahan. Yesus mana ada? Justru yang membebaskan Yerusalem dari penjajahan itu adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Pus! Diusir ke Kaisaran Rumawi dari Tanah Palestine dari Yerusalem. Siapa dia? Sahabat Rasulullah. Yesus dia yang dibasmi di atas tiang salib. Tidak cocok. Jadi kembali kepada tema kita. Yesaya 9 nomor 6. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa dia akan melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Gedeon. Membasmi musuh-musuhnya dari Median. Hezekiah membasmi pasukan Asyur. Demi untuk memerdekahkan kerajaan Israel. Apakah itu betul terjadi? Yes terjadi. Di mana itu tertulis? Dua Raja-Raja 18-19 baca satu perikop. Dua Raja-Raja 18 nomor 13 jelas di situ. Bagaimana kemudian Hezekiah didatangkan dan dikatakan oleh Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepada aku mengenai Sehenrib Raja Asyur telah ku dengar. Siapa yang berdoa? Hezekiah. Berarti doa Hezekiah itu didengarkan. Oke? Sehingga musuh-musuh Yerusalem dikalahkan oleh Hezekiah. Hezekiah lah yang duduk di Yesaya 9 nomor 6. Bukan Yesus. Pahami itu teman-teman. Silahkan. Sekarang Hezekiah pas. Aku yang ditajamin dikalah. Tadi kita muter-muter ke situ. Sebetulnya kayaknya gak akan bisa dapat poinnya deh. Silahkan Hezekiah pas. Oke pas. Terima kasih. Halo, halo. Halo, halo. Silahkan, silahkan. Halo, halo. Jelas suaranya? Ya, jelas. Jelas. Oke. Bu Yuni tolong dibukain lagi. Biar gak hanya muter-muter ke situ kayaknya gak jadi apa-apa. Silahkan. Ya, Bu Yuni tolong dibukain lagi. Dua Samuel. Tujuh. Tujuh. Gak ngerti Jubi belum nih. Dua Samuel. Halo, halo. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dua Samuel tujuh. Dua Samuel tujuh. Dua Samuel pasal tujuh. Iya, ayat. Dibaca perikopnya dulu, bro. Boleh? Ya, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Oke. Ini tentang keluarga dan kerajaan Daud. Inilah nubuatan Mesias itu, ya. Baca langsung ayat 16. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya. Jadi, Mesias yang disebut dalam kitab yang disebut katanya orang Yahudi ini, Ini dijelaskan bahwa kerajaannya dan tahtanya itu selama-lamanya. Tidak ada orang Yahudi satupun yang bisa menjelaskan hal ini. Makanya mereka sampai salah tiga kali menetapkan Mesias setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Nah, bagaimana mungkin seorang Gurunda yang merupakan teknisi kapal selam tadi katanya, Dia bilang bahwa tidak ada nubuatan dari keturni Yogyakim. Sementara, disini berbicara tentang keturnan Daud. Yesus itu adalah keturnan Daud, bro Jumat. Mau Anda bilang apapun, Dengan tafsir Anda yang keliru total tadi, Orang Yahudi sampai dari keturunan Daud. Atau Yehuda. Tidak mungkin, Dia akan berasumsi liar seperti Anda. Makanya Anda itu pasti bingung. Pasti bingung. Bukan seperti statement-statement yang lain Anda itu guru. Tapi pemahaman Anda total salah. Mungkin dari saya itu saja ya. Saya dilanjutkan sama bro Jastin. Terima kasih. Terima kasih bro Jastin. Oke. Pertama. Sebentar. Udah bu? Halo? Bu Yuni putus-putus suara ya? Tanya yang berunci. Silahkan, Jastin. Dengan. Saya mau tanggapi matis 23 ya. Saya tanggapi matis 23. Itu bukan berbicara kepada bangsa Yahudi. Tetapi bicara kepada ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi yang saat itu dianggap sebagai orang munafik. Ya kalau mau bicara munafik saya nggak enak. Itu yang kedua ya. Sejak kapan kamu sebagai muslim yang Islam? Maaf ya. Harus menjilat-jilat pantat Yahudi. Kenapa Islam tidak bisa berdiri sendiri? Dan kau berusaha ngeles. Kemarin kau dengan garangnya. Mengatakan bahwa Allah yang perkasa. Bukan Allah loh. Allah yang perkasa. Adalah Muhammad. Kenapa sekarang kau jadi menjilat pantat Gideon? Kenapa kau menjadi menjilat pantat Hiskiah? Jadi disini orang tidak bisa kau bodohi. Mau kau perhalus seperti apapun. Kau sudah blunder. Sahadat lagi. Kau sudah murtad. Dan yang ketiga ya. Kamu catat baik-baik ya. Catat baik-baik ya. Islam sendiri mengatakan Isa yang adalah Yesus Al-Masih. Kenapa kau sekarang mengatakan Gideon Al-Masih? Seharusnya kau tetap konsisten kepada Quran. Apa kau ingin meralat Jibril? Meralat Allah yang mengatakan Isa itu Al-Masih? Kau ini tidak paham arti Al-Masih. Jadi jangan kebanyakan jilat pantat Yahudi. Kau seharusnya datang ke Yahudi. Tanya Al-Masih itu apa? Kalau kau bilang Al-Masih itu pengusap. Kau akan tertawakan seorang Yahudi. Yahudi. Kalau pengusap. Saya besok mau cari pengusap. Tukang pijat. Ini tanda kegagalan Islam. Yang diwakili oleh tukang kapal selam seperti kamu. Menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Seenak jilatnya sendiri. Kau tidak pede. Menafsirkan nubuatan Muhammad di Quran. Saya mau tanya ke kamu. Jelaskan apa arti nubuatan Muhammad. Tentang Muhammad. Yaitu tompel di belakang punggungnya. Segumpalan rambut dan sebesar telur burung merpati. Saya ada hadisnya. Apa makna dari gumpalan rambut itu dan telur burung merpati itu ukurannya? Kau jelaskan. Dan saya kasih waktu sampai kiamat. Dan saran saya kau bikin kitab namanya Tafsir Baby Zuma atau Al Zuma. Saya tidak menemukan Tafsir Sengawur Tafsirmu. Tidak ada. Oke sebentar saya masuk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Untuk tidak serang pribadi ya. Tidak ada ilmunya kau Dedy turun. Kau tukang ngintip. Kau tukang ngintip jum orang kau. Tidak apa-apa sebentar. Tidak usah. Saya tidak mau dimoderasi kamu. Saya diundang sama Yuni. Tidak usah. Tidak usah jadi moderator. Saya hanya jadi penengah. Jadi maaf. Tidak usah moderator. Tidak, tidak. Tidak usah mereka kewanda saya. Tidak usah jadi moderator. Tidak usah jadi moderator. Tidak usah jadi moderator. Tidak usah jadi moderator. Tolong mute. Tolong mute mereka. Saya izin ngomong sebentar. Saya izin ngomong sebentar. Tidak usah jadi turun. Di sini yang berilmu saja. Di sini yang masuk substansi. Tidak. Di sini yang berilmu saja. Tidak usah saya ke sini datangnya baik-baik. Tidak usah saya baik-baik kalau diam di bawah. Tidak usah saya baik-baik kalau diam di bawah. Tidak usah jadi berbicara. Tidak usah tenang. Tidak usah tenang. Jangan terguncang kalau ada saya ya. Oke. Oke terima kasih Ibu Yuni. Tolong di mute dia. Jadi gini ya. Yang moderator Yuni. Bukan kamu. Kamu bukan pemilik room di sini. Betul. 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 Saya bukan. Kamu pun bukan pemilik room di sini ya. Jadi sebentar. Tidak usah. Jadi saya sudah banyak kali kamu naik. Oke 2 menit. Yang lain diam. Tolong please. 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 Oke. Oke. Tenang. 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 Tenang saja. Tenang. Jangan terguncang dong ketika. Jangan terguncang ketika ada saya datang. Silahkan di bicara. Sebentar. Sebentar. Tapi jangan jadi moderator Yuni. Sebentar. 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 Sebentar ya. Sabar. 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 Tarik nafas dulu. Tarik nafas ya. 2 menit turun ya. Tolonglah. Saya dengan mau fokus dengan Jumah aja. Saya sebetulnya gak mau naikin kamu tadi. Silahkan. Sebentar. Sebentar Bu Yuni. Bu Yuni. Sebentar. Bu Yuni jangan mau diatur-atur sama ini. Malu nih ye. Malu nih ye. Ditolak. Malu nih ye. Bu Yuni jangan mau diatur-atur sama orang-orang seperti mereka ini. Jadi saya kesini datang baik-baik. Saya moderatorin ya. Saya tengahin. Tolong. Kalau debat yang profesional. Jangan standar ganda. Jangan asumsi. Saya lawan kamu hatu hastrainis. Saya lawan kamu hatu hastrainis. Siap. 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 Jangan kejang-kejang dong. Bang Zuma maaf. Bang Zuma saya izin sebentar ya Bang Zuma. Ya silahkan deh. Gak apa-apa. Oke ya. Ketika berdiskusi itu kan ada aturan-aturannya. Jadi. Jangan main serang-serang pribadi dong. Kalau pribadian kalian gak mau diserang itu jangan seperti itu. Ya. Profesional lah. Kalau dalam berdiskusi dialog maupun debat. Masuk substansi. Masuk substansi tunjukkan ilmu. Justru kamu. Justru kamu. Kamu. Kepanasan buat saya. Kalian itu kepanasan ya. Kalian itu sendirian ganda. Ya ya. Silahkan dua menit aja bicara. Silahkan. Ya. Saya moderatorin. Saya tetap disini Bu Yuni. Saya moderatorin. Saya pantau mereka ini. Lanjut silahkan. Lanjut. Yang moderator Yuni. Gak usah. Kamu turun aja Deddy. Enggak. Silahkan Bang Zuma. Silahkan Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma. Saya moderatorin. Turunkan. Turunkan Deddy. Moderator Yuni dari tadi aman kok. Jangan mau diatur-atur sama dia. Kafir Laknatullah ini. Silahkan. Ini silahkan. Silahkan. Ayo banjirin. Oke. Giliran saya ya. Lanjut lanjut. Tafadol. Tafadol. Silahkan. Oke. Jadi. Memang. Memang harus nyerang pribadi. Gak bisa tidak. Karena kalau mau menyerang Bebel. Ya manalah bisa. Gitu ya kan. Jadi harus matikan karakter saya. Nah sekarang. Tadi yang pertama ngambil kitabnya orang Yahudi. Dua Samuel 7 tuh. Dua Samuel 7 itu untuk anaknya Daud. Siapa anaknya Daud? Salomo. Jangan lupakan Salomo coy. Kok terjun ke Yesus. Gak ada itu untuk Yesus. Salomo itu dipanggil sebagai anakku. Siapa anak Tuhan di situ? Yesus. Bukan. Salomo. Itulah kubilang. Kalian ini teman-teman Kristen. Ingin menjelaskan ke orang-orang. Bahwa kapal selam itu adalah ikan. Karena adanya di laut. Hanya orang yang tidak menggunakan nalar. Yang bisa anda bodohi. Kalau orang yang menggunakan nalar. Gak mungkin. Ya. Terus kemudian. Saudara-saudara mengatakan. Islam itu tidak bisa berdiri sendiri. Siapa bilang? Al-Quran itu tidak perlu tempelan kitabnya orang Yahudi. Lalu kemudian mengatakan kitabnya orang perjanjian lama. Baru kitabnya dianggap perjanjian baru. Al-Quran berdiri sendiri dengan gagahnya kok. Mengislamkan sejasir Arab. Bahkan hampir setengah bumi diislamkan. Bayangkan itu. Seorang diri Rasulullah. Kalian dituliskan 40 orang lebih. Tidak tahu siapapun yang menuliskan. Tidak jelas. Ditulis 1700 tahun lamanya kitab kalian itu. Sudah dua kitab digabung. Tidak mampu mengalahkan Al-Quran. Sadarlah itu. Lalu kemudian kalau anda mengatakan. Kitab kalian itu. Apa? Kitab kami ini adalah tidak bisa berdiri sendiri. Pahami kitab kalian. Apa jadinya kitabnya orang Kristen. Kalau tidak ada terjemahan kitabnya orang Yahudi. Maka kitab kalian hanya menjadi sebuah kitab filsafat. Gitu loh. Enggak bu. Saya harus membantah tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak berilmu ini. Lalu kemudian kamu bertanya tentang tanda lahir yang ada di Rasulullah. Kamu jawab juga itu. Kenapa ada Tuhan punya tato di paha? Apa maksudnya? Tuhan bertato. Hah? Pahami itu. Jadi kalau mau berdialog dengan saya. Apa temanya? Temanya itu apa? Jangan kemana-mana nyerang pribadi. Kenapa? Kalian akan kepablasan kalau hadapi saya tentang kitab kalian. Percayalah itu. Karena saya lebih paham. Bibel. Karena saya tidak didesari oleh iman. Kalian beriman. Di situ ada perpuluhan. Saya tidak ada. Murni karena ingin menyelamatkan manusia. Kembali kepada Yesaya 9. Yesaya 9 sekali lagi saya katakan. Yesaya 9 itu adalah Raja Damai. Kalian mengatakan Allah perkasa. Ini dan itu. Itu. Suka-suka kalian menerjemahkan kitabnya orang. Yang punya tidak menerjemahkan begitu kok. Kok kalian yang kepanasan. Itulah silakanya kalau berkitab terjemah. Harus lihat aslinya. Supaya kalian tahu apa muatan daripada pesan yang ingin disampaikan. Jadi yang ada di Yesaya 9 itu adalah Raja Damai. Raja Damai. Yang mendamaikan Yerusalem. Yang mendamaikan keturunan Nabi Ishak. Yesus pernah mendamaikan. Mendamaikan murid-muridnya dengan tentara Romawi saja. Tidak bisa. Pahami itu. Tapi kalau Hezekiah yang sudah lahir pada saat itu. Begitu dewasa dia menjadi Raja. Memimpin pasukan mengalahkan tentara Asyur. Pasukan Asyur. Itu terbukti. Dan dia duduk sebagai Raja. Dia yang menggenapi nubuatan itu. Nah kalian memaksakan itu untuk Yesus. Kalian jual kemana-mana untuk memurtadkan orang. Saya hadir. Menghalangi kalian. Saya katakan. Kalau itu kalian imani sebagai Yesus. Maka lebih pantas. Itu didudukkan kepada. Rasulullah Muhammad SAW. Apa sebabnya? Karena Muhammad SAW itu. Mensucikan umatnya. Dia membawa keterangan-keterangan berupa Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah apa-apa lagi? Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah apa-apa lagi? Wahyu al-limuhumul kitab wal-hikmah. Wahyu zakihim. Dan mereka dan dia sebagai pembersih. Pembersih dari dosa-dosa. Wahyu zakihim. Mensucikan mereka dari dosa-dosa. Tidak boleh percaya kau Ustadz katanya. Tidak boleh percaya kau Ustadz katanya. Tidak boleh percaya kau Ustadz katanya. Antara kubu kabila kabila perang satu sama lain. Mereka masih-masih memiliki Tuhan. Kabila ini punya Tuhan. Kabila ini punya Tuhan. Begitu dia datang. Didamaikan seja sirah Arab. Bagaimana dengan Yesus? Siapa yang dia damaikan? Ada? Tidak ada yang didamaikan. Begitu penjajah mengoboh-oboh Nusantara. Ajarannya Rasulullah Muhammad SAW datang. Mendamaikan dan memerdekakan Nusantara. Damai sejahtera Indonesia. Merdeka Indonesia. Berkat ajaran Rasulullah. Yang menjajah siapa? Ajaran yang kalian katakan. Ajaran Yesus. Masa Raja Dami menjajah? Justru Islam yang datang. Makanya ajarannya beliau disebut. Shalom. Damai sejahtera. Sementara ajaran kalian disebut Kristen. Mengikut Paulus di Antioquia. Paham itu ya? Jadi kalau anda memaksakan. Untuk mencari-cari umat Islam dimurtadkan. Kayak. Bu Uyuni ini yang menjadi santapan kalian. Kalian ingin memurtadkan beliau. Dengan segala propaganda yang kalian. Insya Allah Bu Uyuni akan kuat dengan akidahnya. Meskipun kami ribut. Tetapi saya yakin. Dia akan kuat memegang akidahnya. Mungkinlah kemudian seorang wanita. Seperti Bu Uyuni. Mau kalian murtadkan. Meski kalian kasih donasi. Kalian sanjung-sanjung. Memampaatkan apa yang terjadi antara saya. Dan tidak mungkin. Kalau dia memegang Al-Quran. Mustahil itu. Jangan mimpi. Silahkan. Oke. Oke. Kaipas. Silahkan. Dua menit. Kaipas. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya. Tadi. Kurang-kurang. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Atas. Terima kasih sedikit suara sih. Iya ya. Halo halo halo. Ya. Oke. Agak teriak ya. Makasih. Brother Zuma. Tadi jualan obatnya bagus. Cuma saya kurang nyimak juga. Karena tidak kesubankan. Jangan kesubankan juga. Jangan begitu. Kita fokus. Oh sorry. Tadi soalnya tidak kesubstansi. Bu Uyuni. Tolong dibacain lagi ya. Soalnya tadi dia kelihatannya tidak menyimak. Tidak memperhatikan apa yang kita bacakan ya. Dua Samuel 7 ayat 13. Tolong ada yang bisa bacain ya. Jadi kan. Dua Samuel 7 ayat 13. Kenapa aku ragu dalam Kristen itu tadi. Ialah yang akan menderikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Oke. Iya kaya pas. Silahkan. Eh kaya pas. Mau kemana nih? Kaya pas. Iya pak. Nggak ada udah. Nggak mau aja ada 3 minit. Tapi jangan-jangan serang-serang pribadi lah. Nggak enak ditengar. Silahkan. Ya dia disini ya sok-sok baik ya. Tapi kalau di rumah lain dia lebih parah lagi ya. Jawaban. Apanya mendapat jawaban. Halo kaya pas. Teori-teori dari mereka yang mengikahkan Kristus. Oh ya oke ya. Oke jadi begini ya. Tadi dia belum, Juma belum menjawab tentang pertanyaan saya. Islam itu mengakui Isa yang katanya Yesus adalah sebagai Al-Masih, Hamasiyah. Mesias itu, Kristus itu. Tapi kenapa Zuma tidak menerima itu? Kitab apa yang dia baca? Al-Quran bukan. Apakah sudah ada wahyu baru dari Allah melalui Jibril kepada Zuma? Yang mengatakan bahwa Isa itu bukan Al-Masih. Ini artinya Zuma sudah murtad. Harus syahadat ulang. Tapi enggak ada sesuatu. Kayaknya mengatakan Isa bukan Al-Masih. Yang Tuhan lu tanya sama Yohanes. Yohanes itu ketemu Yesus itu. Sekarang dia ingin lari dari kaum dia. Yang katanya tadi. Oh saya tidak bisa di internal. Tidak bisa di internal. Kamu bisa di external. Kuar-kuar. Sudah berapa ratus ribu orang. Yang mendengarkan. Termasuk orang-orang Islam. Yang belum tentu semakin kuat imannya. Bisa saja semakin tidak kuat imannya. Dari kata-kata kamu yang mengatakan Isa bukan Al-Masih. Yang Al-Masih berdasarkan Yesaya. Kamu tidak usah cari perlindungan. Oh itu kitabnya Yahudi. Orang Kristen nyolong. Tidak. Saat itu Yahudi tidak protes kepada kekristenan. Sampai sekarang kami duduk akur. Kalau bicara saja damai. Setelah sepeninggalnya Muhammad. Kedamaian hilang. Menerusnya. Pertanyaanmu alatmu itu. Itu fakta sejarah. Si Rana Bawiyah juga menceritakan itu. Sejarah internalmu. Sampai sekarang. Kalau kamu tadi singgung Nusantara. Kita bisa buka data. Raja-raja mana yang berperan. Kalau kita lihat sekarang. Mana ada kedamaian di Timur Tengah. Jangan kau salahkan. Jangan kau cari saksi mata. Siapa saksi mata. Ya Yaman dengan Arab Saudis itu tidak akur. Iran dengan Arab Saudis itu tidak akur. Jadi mana kedamaian itu. Nanti dibilang lagi. Oh itu ini itu ini loh. Mana Raja Damainya. Kekalifahan sudah selesai. Coba nadanya dikecilin dikit lagi. Mana Raja Damainya. Tapi dikatakan. Kerajaan Allah akan kekal selama lama. Bang Luga. Maka Yesus mengatakan. Kerajaanku bukan di dunia ini. Sudah naik sih. Oke. Kamu sudah menyatakan. Aku Muhammad adalah alamasi. Min. Aku menaikin Bang Bili dulu. Min. Aku menaikin Bang Bili ya. Kamu turun ya. Kamu mengatakan. Bahwa Allah yang berkasa adalah Muhammad. Sekarang kamu revisi. Bahkan tidak direvisi. Ya silahkan kaya pas. Ya kamu di. Ya. Sorry kepotong. Keputus ya. Turun. Soalnya aku menaikin Bang Bili dulu. Bagian akhirnya aja. Biar agak cepat. Ya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Oke. Cakep. Terus. Berapa kali ke neraka Bang Luga. Ayat 13. Bialah yang akan mendirikan rumah bagi nama aku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dia lagi di jalan kayaknya antar neraka dengan bumi. Tidak. Malah pecah. Waduh. Salah mau pecah. Ayat 13-nya ada yang berkata. Ada suara gitu. Aku anak kandungmu dan daun. Selamat malam Pak Bili. 12. Tolong dibaca. Malam kekanon. Apabila umurmu sudah jenis. Ya. Selamat malam Mbak Luga. Sama-sama dengan anak moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu. Kemudian anak kandungmu dan daun. Ada itu Pak Luga itu. Artinya maka ini kalau Pak Luga. Karena pernah ada gambar ini. Bang Zuma. Bukan Bro Zuma. Jadi untuk peninggu situ. Bang Luga. Saya ada yang berkata. Pak Luga naik lagi Pak Luga. Terima lagi permintaannya. Dia sinyalnya dari tadi itu putus-putus terus. Dia mental terus. Pak Luga naik lagi Pak Luga. Ya. Ini sambil menunggu Bang Luga. Saya ada yang mau pertanyaan dikit aja. Boleh gak Os? Terima kasih. Boleh. Mau pertanyaan apa? Saat ini Zuma ingin berkelit dari statementnya. Dia tidak punya kerendahan hati menunggu saya. Sikap biasa tidak menyerang pribadi. Sikapnya tidak menyerang kerendahan sebagi seorang Islam. Karena yang dia tafsirkan tidak berdasarkan tafsir yang berotoritas. Saya tidak menemukan tafsir seperti itu. Di luar maupun di lokal Indonesia tidak ada. Tafsir yang mengatakan Allah yang perkasa. Raja Kekal. Raja Dama. Itu adalah Muhammad. Itu nya tafsirnya Al-Zuma. Bukan tafsir Islam. Jadi saya pikir kamu jangan berkata. Iya betul. Biar kak kecampurkan Al-Qur'a. Alkitab dengan Al-Qur'an. Nanti ribut. Tidak Kristian kalau mau mencari pembenaran kami ingin memperhatikan saya boleh kabur. Di ini aja. Seharusnya. Kita diskusi pribadi aja. Kalau kamu ingin kami tidak beriak seperti ini. Kamu tarik ucapkan. Di sini ada Billy. Ada Billy ini gurunya juga. Boleh tanya-tanya ke beliau silahkan. Semoga Nabi ku. Di bawah yang udah undang cuma oh udah naik lagi nih sabar-sabar. Naik lagi nih. Hati-hati kau semua nanti kena asap Nabi ku kau selesai kau semua. Lu jangan bilang gua gurunya. Isi Billy. 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 Teman. Seiman. Jangan-jangan dia juga Nabi. Bang Luga. Saya Rasul. Kalau gue tiga. Kalau saya tiga. Penginjil. Nabi Rasul. Kalau cuma. Cuma sebatas burunda aja. Jauh di bawah. Saya cuma. Kalau itu kalian paksakan kepada anak-anak. Sekarang katanya udah baby. Bukan burunda katanya. Malah ada yang sebut saya baby juga. Adalah lebih pantas. Itu Rasulullah. Cuma ini kalau dirung Kristen lemes ya. Tapi kalau dirung muslim. Tuan aku yakin mendampung. Oh tergantung lawannya Bang Luga. Apa yang ada cari dari beliau. Dialog keras-kerasan bisa lembut boleh. Hari ini saya lihat cuma. Kayaknya. Roh kudus yang di dalam diri saya mengusir. Semua jin yang ada di dalam diri kamu. Jadi tiba-tiba kamu jadi lemes gitu. Biasanya kamu seru. Tapi ini ini menarik. Jadi bentar bentar. Bentar bentar. Karena kan saya kan baru unggah di tiktok itu. Singa lagi mau gigit lehernya hiena. Jadi saya beriman bahwa. Saya roh Allah yang ada di dalam diri saya. Itu seperti singa. Tiba-tiba. Malah ini kamu lemes kali. Ruh kudus. Ruh kudus. Kau hormatlah sama Nabi Kulu gak. Di dalam kitabnya orang Yahudi ada membuatan kerajaan mereka akan dialihkan kepada dia yang berakhir. Ini kayaknya gara-gara kos Stephen udah meninggal. Ini kayaknya kucuran-kucuran dana dari Mualat Center kayaknya udah berkurang. Kayaknya kurang semangat nih Bang Juma. Bang Juma kalau masalah pendanaan telpon saya. Ya jangan takut. Tunggu pemerintahan akan ada di pundaknya. Ya kamu udah tinggalin aja. Kita ikut kerajaan tuang. Kita jadi peminjil. Ada wilayah jajahan. Dananya gak ada. Bang Juma juga makin kurus. Usah ada wilayah jajahan. Makanya nanti itu harus sama seperti misa. Dana makin banyak. Uyuk. Udah udah lanjut lanjut. Yang lain bahasa. Gimana ceritanya mau jadi raja? Raja yang dinubuatkan adalah raja dunia. Dan kerajaan dunia yang berasal dari Allah. Hanya di Arab sana. Mana kerajaan Yerusalem? Tunjukkan kepada saya. Tidak ada. Tapi kalau kerajaan dari Bani Ismail. Ada kokoh sampai hari ini. Dan itu ditegakkan kalimat Samawi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yaakub. Tolong belajar dengan baik. Jangan panatik buta. Kalian yang memancing saya untuk mengupas semua ini. Dan saya sampai mati akan menantang kalian. Bahwa Yesus tidak layak sebagai apa yang kalian imani. Karena dia tidak mengajarkan itu. Anda justru mempitnah saya. Anda mengatakan bahwasannya Isa itu bukan Al-Masih. Nenekmu Kiper. Iman saya dimangun dari sana. Sejak kapan saya mengatakan Rasulullah itu Isa Al-Masih. Rasulullah itu wayu zakihim. Dia yang menghapus dosa-dosa manusia. Dengan cara apa? Ikuti. Makanya perintahnya Yesus. Ikutlah kepada dia. Kalau dia datang. Dia yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau dia datang. Dia yang mengajarkan segala sesuatunya. Apa yang diajarkan? Setelah Yesus itu pergi. Diajarkan Tuhan terkutuk di atas tiang salib. Sementara Yesus mengatakan. Masih banyak yang ingin aku ajarkan. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Coba bayangkan kalau Yesus pada saat itu berdiri. Wahai Bani Israel. Akan datang seorang Nabi. Yang akan melanjutkan tongkat estapet kerajaan Allah. Dari Arab namanya Muhammad. Apa yang terjadi? Kira-kira Yesus tidak disambal pada saat itu. Tidak dibuat menjadi capcai. Sedangkan dia mengaku sebagai Nabi saja. Dia dihancurin. Apalagi kalau dia mengaku ada Nabi yang datang setelahku. Tapi di luar Bani Israel. Nah coba tunjukkan. Ajaran apa yang tidak bisa diajarkan oleh Yesus. Karena orang Israel belum sanggup untuk menanggungnya pada saat itu. Ajaran apa kira-kira? Ajaran kasih. How? Jangan gila dong. Jadi kalau Anda mengatakan peperangan. Peperangan terjadi di Timur Tengah. Siapa propagandanya? Siapa yang membuat senjata. Agar senjatanya laku. Dibuat propaganda agar dunia jadi perang. Senjatanya laku. Siapa yang menuduh Irak itu memproduksi bahan kimia. Senjata nuklir kimia. Siapa? Sampai Irak rata dengan tanah. Mana senjata kimianya? Tunjukkan. Ada. Ini propaganda kalian. Asal Anda tahu. Jangan sampai kalian malu dengan materi-materi seperti ini. Saya katakan sekali lagi saudara-saudara ya. Yesaya 9 nomor 6 bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi saya katakan. Tapi camkan baik-baik. Berjuta-juta nubuatan untuk beliau ada di dalam kitabnya Bani Israel yang terjemahannya ada di tangan kalian sekarang. Pahami itu. Ulangan 33 nomor 2. Dia akan datang membawa pasukan 10 ribu orang suci. Orang bersunat. Siapa dia? Yesus. Bawa pasukan 10 ribu. Yesus. Hah? Yesus yang datang. Atau Salomo yang datang. Atau Daud. Atau Musa. Pikir pakai logika. Makanya jangan mengimani sebuah kitab dengan terjemah. Gunakan original text supaya kalian tahu. Kenapa orang-orang Yahudi sampai hari ini diam terhadap kebenaran Islam. Paling masalah politik mereka ribut. Kalau masalah Tuhan mereka tidak pernah ribut. Mereka tahu. Nabi itu adalah begintah Rasulullah Muhammad SAW. Belajar lagi. Oke. Silahkan. Kepas. 20 minit. Kepas. Tadi substansi yang aku jelaskan tentang kerajaan selama-lamanya kayaknya nggak bisa dibantah. Malah cerita perang Irak tadi. Saya jadi agak ngantuk nih. Dengar perang-perangan tadi. Mungkin dilanjut sama Bro Justin ya. Saya berharap sih diskusinya kesubstansi aja. Karena ini keimanan kita ya. Jadi nggak perlu berasumsi. Lari ke kerajaan Arab lah. Kerajaan itulah. Nggak perlu lah. Kita nanti jadi membahas politik. Di sini kita berbicara kebenaran. Biar dilihat oleh semua orang Indonesia. Ajaran yang benar itu yang mana sih. Silahkan Ustadz Joktin Tafadol. Ya. Oke. Makasih. Guru Nda Kayapas ya. Jadi kita juga capek juga ya. Menjelaskan tadi tentang kerajaan Allah yang kekal selamanya. Malah katanya ada. Bahwa apa itu. Dari Yahudi katanya. Dialih tangan kan kerajaannya. Kita sedang bicara substansi. Di kitab suci kok. Bicara ke ini. Aduh. Coba kamu itu gini loh. Maksudnya gini. Saya percaya bahwa itu lebih tepat untuk baginda Muhammad. Berdasarkan Quran. Coba begitu. Jangan kebiasaan jilat-jilat pantat atau kitab Yahudi. Kau tadi mengatakan itu kitab Yahudi. Bukan kitab kami. Tapi kenapa kau hobi sekali. Jilat-jilat pantat Yahudi di sini. Kau nggak malu. Jadi yang berikutnya ya. Bicara tentang ulangan 33 ayat 2. Sejak kapan ya. Muslim itu menyembah Allah itu Yotefafi. Sejak kapan. Atau kau jangan-jangan muridnya Menachem Ali. Seperti itu. Jadi saya pikir sudah lah. Kau terlalu banyak ya. Comot-comot ayat Alkitab. Untuk menjelaskan Islam. Saya nggak habis pikir dengan logika yang sedang kamu ingin tawarkan ke Islam. Tadi kamu saja masalah tompel di punggung Nabi Muhammad. Nabimu. Itu kau tidak jelaskan. Mengapa tompel itu sebesar telur burung darah dan ada gumpalan rambut. Saya ada hadisnya. Kau malah bicara pahat di tato. Mana ada tato. Itu kan tafsirmu yang ngawur. Tapi kalau bicara tompel di punggung Nabi Muhammad. Sebesar telur burung darah. Itu ada di hadismu saya bisa kasih. Di mana dinubuatkan di dalam ulangan. Atau di mana kitab Yahudi. Hudi yang kau sedang zilat-zilat. Itu di mana dikatakan ada tompel sebesar telur burung darah. Tidak ada. Dan apa makna teologisnya? Tompel di punggung baginda apa? Lambang pemerintahan. Kenapa sekarang kau tidak pakai bendera lambang tompel? Coba jelaskan. Apa jangan-jangan kau punya tato juga? Di punggung mau tompel begitu? Tidak ada. Yang saya lihat justru disitu. Yesaya tadi itu di Islam itu siapa namanya? Nabi Yesaya ada nggak di Islam itu juga? Tadi nggak kejawab ya? Dia katanya mengatakan sekarang dia ingin revisi. Itu bukan Muhammad loh. Kemarin dengan jelaskan Allah yang perkasa adalah bukan tidak lain baginda Nabi Muhammad. Loh. Kok sekarang direvisi? Tapi kalau sudah direvisi ya nggak apa-apa. Selesai kita berdebatan. Seperti itu. Tapi kalau kau malu mengatakan. Oh itu adalah latar belahnya begini dan sebagainya. Ini namanya tidak jujur. Tidak rendah hati. Ya desa itu dulu Bu Yuni. Oke silahkan Bang Juma. Bang Juma tapi kan sebentar ya. Ini mau nanya juga. Ini mau nanya kan. Sebab di sini. Iya saya ini. Tapi dua tiga nyantri. Kelahiran aja namanya. Tetapi tidak selama. Ada keselamatan yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali. Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Daerah seberang sungai Yordan. Wilayah bangsa-bangsa lain. Karena waktu itu Yuni kemarin dikasih tahu kan. Yuni kemarin dikasih pelajaran itu. Ini tidak sama. Maksudnya di map-map gitu Bang Juma. Di map-map itu memang tidak sama-sama sekali dengan nolbuatan Nabi Muhammad gitu. Ini memang cocoknya untuk Yesus. Silahkan. Ya kalau cocokologi Bu. Memang Kristen jagonya. Ingat kitabnya orang Yahudi itu. 600 sampai 1000 tahun jaraknya antara kitabnya. Orang Kristen. Bahkan seribu-ribuan tahun. Mereka mengambil kitabnya orang Yahudi. Yang diperintahkan oleh kekaisaran Romawi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta pada abad 3 sebelum Masehi. Lalu kemudian. Dihadiahkan kepada Romawi Yunani. Yang memang sudah menganut ajaran paganisme. Mereka ambil. Oh ini cocok ini. Untuk Yesus. Terus dibaca lagi. Oh ini cocok untuk Yesus. Oh ini cocok lagi untuk Yesus. Eli-eli lah masa baktani. Oh cocok untuk Yesus. Kalau tidak ada kitabnya orang Yahudi. Terjemahannya. Murni 100 persen Kristen akan nampak ajaran paganisme, pulitaisme, helenisme. Untung ada kitabnya orang Yahudi. Yang mereka ambil terjemahannya diam-diam. Pahami itu Bu. Makanya orang Yahudi mana kemudian yang duduk bersama dengan Kristen. Bikin satu majelis yang membahas tentang konsep Tuhan. Di mana itu terjadi? Di mana? Di mana ada? Tolong tunjukkan kepada saya. Ada acara mimbar agama Kristen Yahudi. Duduk bersama. Membahas tentang ketuhanan. Tunjuk. Usia saya sudah 40 tahun. Belum pernah saya melihat ada orang Yahudi dan Kristen duduk bersama membahas tentang ketuhanan. Kenapa? Bagi orang Yahudi mereka ini ajaran Hanoman. Ngerti Hanoman? Itu bagi orang Yahudi. Jiji orang Yahudi terhadap mereka. Kalau tidak percaya, baca Talmud. Itu kitab mereka. Baca Talmud. Siapa Yesus? Siapa Kristen? Siapa Maria? Ibu mau terjebak di situ. Ngambil-gambil kitabnya orang. Cocokkan untuk Yesus. Tunjuk satu. Apa yang cocok untuk Yesus? Rajakah? Tuhankah? Atau apa yang cocok di situ? Itu enggak ada. Enggak ada sama sekali. Lalu kemudian ini saudara Edo. Seakan-akan. Saya enggak boleh gunakan terjemahan kitabnya orang. Dia boleh. Nenekmu Kipir. Apa hebatnya Kristen dengan Islam terhadap kitabnya orang Yahudi? Orang Islam diterangkan kemudian. Wahai Muhammad. Fa'inkun tafisakkim mimma anzalna ilaika pas'al. Allati yakra'unal kitab minka belek. Perintah ada untuk kemudian mengkaji kitab-kitab terdahulu. Lalu kalau ada lagi yang bertanya. Kenapa tidak diajarkan kepadamu siapa itu Yesaya? Halo. Makanya belajar Quran. Walakada arsalna ruslam minka belekamin humman pasasna. Alaika. Wa minhumman lamnak sus alaika. Kami menceritakan sebagian dan sebagian kami tidak ceritakan kepadamu. Halo. Kalau saya tanya kepadamu kisah Yesus usia 13-29. Pingsan kamu. Adakah cerita itu di dalam kitab? Tidak ada. Jadi kalau Al-Quran itu bukan buku biografi. Bukan buku sejarah. Yang harus menceritakan tentang hanoman secara lengkap di dalamnya. Tidak. Paham itu ya. Supaya Anda itu bisa belajar dengan baik. Kemudian. Terkait dengan apa yang saya uraikan. Kalau Yesaya 9 nomor 6. Saya katakan itu bukan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kalian maksa? Kan ada latar belakangnya. Tapi kalau Anda minta kepada saya. Wahai Bang Suma. Tolong ajarkan ke saya. Mana nubuatan yang benar-benar pas untuk Rasulullah. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Yang tinggal terjemahan saat ini. Saya akan tunjukkan. Supaya kita bahas itu dengan benar-benar. Jangan yang sudah nyata bahwa itu hanya pernyataan Suma. Oleh karena kesalahan Kristen mendudukkan Yesus di situ. Maka kata Suma datang. Kalau itu untuk Yesus adalah lebih penting. Kalau kau dudukkan Rasulullah Muhammad SAW di sana. Kerajaannya sampai hari ini masih ada. Masih kokoh. 1.400 tahun masih kokoh kerajaannya sampai hari ini. Kerajaan yang dibangkitkan. Yang dibangun dengan kalimat La ilaha illallah. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah. Pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya. Sebelum yang berhak itu datang. Yaitu dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa? Yesus. Yesus. Bangsa apa yang ditaklukkan oleh Yesus? Tanda tanya besar. Jawabannya nol besar. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW lebih pantas. Kenapa? Karena dia menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Terakhir. Kalau saudara ingin mencari nubuatan tentang Rasulullah. Baca ulangan 33 nomor 2. Itu aja satu dulu. Itu aja satu. Dia yang datang membawa pasukan 10 ribu orang bersunat. Orang yang kudus. Orang yang suci. Siapakah dia? Siapakah dia? Lalu kemudian kalau anda ingin mencari siapa pendiri Kristen. Baca lukas 21 nomor 8. Nomor 12. Itu. 1 Yohanes 2. Nomor 18. Nomor 19. Wahua penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Dan memang dia benar-benar berasal dari kita. Tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Penyesat itu sudah ada di tengah-tengah kita. Siapa penyesat yang datang di tengah-tengah Yesus pada masa itu? Dialah yang menangkap, menganiaya murid-murid Yesus. Siapa itu? Tunjukkan kepada saya oknumnya. Matius 23 nomor 15. Orang Yahudi yang membentuk agama baru. Di luar agama Yahudi. Itu siapa? Dan agama apa namanya? Tunjukkan ke saya. Dan satu. Tunjukkan ke saya data di dalam kitab anda agar waspada kepada bangsa Arab. Tunjukkan. Supaya saya waspada kepada ajaran Islam. Ada enggak? Ada enggak? Atau jangan-jangan Yesus justru mengatakan. Shalom Aleyhim. Islam untuk kalian semua. Oke? Saya kira begitu. Silahkan. Bang, belum dijawab pertanyaan tadi. Si Jastin matakan nubuatan Nabi Muhammad. Apa yang dalam tompel itu gimana? Ibu juga ingin tahu. Enggak ada nubuatan tentang tompel. Yang ada ibu di dalam kitab Wahyu 19 nomor 6. Yesus punya tato di paha. Apa maksudnya itu tato? Itu punya makna. Kalau kami tompel-tompelan enggak ada itu. Kami jadikan sebagai panutan untuk menjadi muslim. Emang ada ibu sejak kecil diajarin. Rasulullah s.a.w. ada tato-nya. Dan itu berlambangkan. Satu. Dua. Tiga. Ada diceritakan. Kalau ibu muslim dari lahir. Ada. Anda tidak akan pernah menemukan. Enggak ada memang. Karena itu tidak berkaitan dengan akidah. Tidak ada hubungannya dengan ajaran usuludin syariah. Akidah enggak ada. Tapi kalau Yesus ibu punya tato di paha. Ada tato-nya di pahanya. Jastin juga lima menit. Oke silahkan Jastin. Silahkan. Oh sabar. Memang acara saya begitu kawan. Lanjut. Shalom. Salam damai untuk kita semua. Ya 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 sabar ya. Cuman Salam pasti dia tahu. Cuman satu kata itu aja. Ya ya ya. Suaranya kecil bang. Suaranya kecil. Suara saudara kecil. Putus-putus. Suaranya enggak kedengeran bang. Suara enggak kedengeran. Nanti kita teriak-teriak. Enggak kedengeran bang. Suaranya siapa sih. Suaranya enggak kedengeran bang. Ya Edo dulu yang bahas. Tuhan bertato. Yang tadi itu putus-putus. Mana itu Tuhan bertato. Sudah putus-putus. Pantasan Kristen bertato semua. Ini di ini ya. Hampir semuanya. Hari hotline. Sudah belum. Sudah belum nih. Sudah belum. Putus-putus. Sudah belum. Dua orang dari Kristen. Mbak Yuni. Enggak usah ya. Jangan lari kamu Juma ya. Jangan lari. 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 Jangan lari kau. Jangan lari. Jangan dikaburkan. Diam dulu. Diam. Diam dulu. Diam. Sudah. Oke lanjut. Lanjut ya. Oke. Bunda semua ini ya. Jangan. Jangan semudah itu. Kamu lari. Dari. Statement kamu. Beberapa hari yang lalu. Mungkin minggu yang lalu. Kau mengatakan bahwa. Allah yang perkasa. Adalah Muhammad. Sekarang kau bilang bukan. Ya dan kau menggunakan pentapian. Tapi kalau orang Kristen. Memaksakan itu adalah Yesus. Loh. Allahmu. Quranmu. Mengatakan Yesus itu. Al-Masih. Mesias. Sekarang kau ingin murtad. Dari Quranmu. Ustadz macam apa kamu bro? Ya. Ustadz macam apa? Jadi ketika kamu berusaha menarik. Kata-katamu seperti itu. Itu hanya cara kamu untuk. Cara halus untuk kamu. Malu mengakui kesalahanmu. Kamu sudah blunder. Kamu mengatakan bahwa itu nubuatan untuk Muhammad. Sejak kapan Islam mengajarkan. Bahwa nubuatan tentang Muhammad itu. Ada di Alkitab. Kalau bicara di ulangan 33. Kita bisa bahas itu di lain sesi. Sejak kapan Muhammad itu keturunan Daud? Sejak kapan? Kamu buktikan. Bawa data ke sini. Jangan bernarasi bebas seperti itu. Menarik ucapanmu. Sekarang kau tidak berani lagi. Bahwa Gideon dengan Hiskiyah. Kau tadi jilat-jilat pantat Yahudi. Yang mengatakan bahwa. Nubuatan itu tergenapi dalam diri Gideon dan Hiskiyah. Berarti Mesias itu banyak. Termasuk Muhammad. Ini kan artinya. Kamu hanuman itu. Loncat sana loncat sini. Bukan hanuman lah ya. Saya bacakan ya. Dari islami.co ya. Nanti silahkan. Yang mendengarkan. Ini ngecek langsung di islami.co. Jangan ketawa. Santai. Belajar Islam dari situ. HR Bukhari dan mula. Kamu dari mana? Ini HR Bukhari dari Muslim ya. Dia mengatakan. Saya melihat tanda kenabian di antara pundak. Atau punggung Rasulullah. Ukurannya kira-kira sebesar telur burung darah. Ya. Di hadis Ahmad ini. Saya menyentuh punggung Rasulullah. Dan jari tanganku menyentuh tanda kenabian. Bentuknya seperti gombalan rambut-rambut. Sama juga ya di hadis Ahmad ini. Saya menyentuh punggung Rasulullah. Dan jari tanganku menyentuh tanda kenabian. Bentuknya seperti gombalan rambut-rambut. Dia tanganku tahu burung darah kan? Lomen besar itu. Ada di punggungnya. Kalau zaman sekarang mungkin kalau ada orang yang punya seperti itu. Mungkin seperti tumor. Oke. Nah. Jadi. Kamu jelaskan dulu. Di mana ada. Nubuatan di Quran. Tentang Muhammad adalah al-Masih. Seperti yang kau klaimkan itu. Jangan menjilat-jilat kitab orang Yahudi. Kau ingin mengatakan. Isa bukan al-Masih. Tapi Muhammad yang al-Masih. Karena baik Yahudi maupun Kristen. Kami mengakui bahwa al-Masih itu ada. Mesias itu ada. Yahudi tidak menerima Yesus sebagai al-Masih. Sebagai Mesias. Kami menerima Yesus sebagai Mesias. Dan saat ini Yahudi dengan Kristen. Oh. Kamu lihat saja. Betapa mesranya kami bro. Pagi ini saja sudah ada berita itu. Bagaimana. Makin besarnya. Peperangan berkolbar di mana-mana. Di Timur Tengah. Raja Damainya mana. Kerajaannya mana. Sejak kapan Muhammad menjadikan kerajaan. Sebutkan satu kerajaannya. Yang turun-temurun. Maksudmu dari si Ah itu. Keluarga Nabi. Jadi marilah bernalar yang sehat. Ketika kau mengatakan bahwa Muhammad ada al-Masih itu. Dari Yesus 5 sampai 6. Artinya kau ingin mengatakan bahwa Quranmu itu salah. Jangan lari dari situ sebelum kau mengakui kesalahanmu. Kau mau berkelit sehalus apapun tidak bisa. Ini saatnya melalui Bu Yuni. Momentum untuk perbaikan dirimu. Jangan terbiasa comot-comot ayat orang lain. Seolah-olah itu adalah pihak netral yaitu Yahudi. Kamu dengan saya sama-sama tidak berhak. Tapi kamu mengklaim Kristen tidak berhak terhadap kitab Yahudi. Tapi kau juga menggunakan itu untuk Muhammad. Lalu dimana standar kewarasannya? Dan sejak kapan tidak ada sejarah Israel itu menyembah Allah SWT? Tidak ada. Tidak ada itu. Mau dipelintir seperti apa-apa, tidak ada. Abraham mendirikan Mekah. Ketawalah orang Yahudi bro. Mendirikan kabah itu di Mekah. Tertawa. Bahkan ketika nabimu itu Isra Mirat sekatanya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kapan ada? Maksudnya teleport ke masa depan begitu. Jadi jelaskan dulu ya. Tompel-tompel itu dari tiga hadis ini. Dua hadis ini ya. Dari Ahmad dan Bukhari Muslim. Saya pikir tidak ada hadis yang namanya hadis Al-Zum'ah itu tidak ada. Itu saja Bu Yuni. Jangan lari ya Zum'ah ya. Jelaskan itu. Nanti lepas sekarang Jum'ah dulu lima menit lagi. Silakan. Apa yang dipetanyakan tolong dijawab ya. Jangan tertentu saja. Yang ditanyakan tentang itu. Jadi kita bisa ada belajar. Silakan. Iya. Tapi Ibu jangan lupa saya juga bertanya. Apa makna tato di paha Yesus? Bu ya? Bu Yuni satu pertanyaan aja dong aku. Halo Bu Yuni. Iya ya. Satu pertanyaan aja dong. Iya ya cepat. Iya silakan. Tadi aku berulang kali bertanya. Yesaya di Islam itu siapa? Ada di mana? Itu saja loh. Kita fokus ke Yesaya dulu. Pertanyaannya itu saja. Tolong dijawab dong. Saya di Islam itu siapa? Dan bagaimana? Silakan. Iya kan. Tadi sudah saya jawab itu. Walakada arsalna rusulan. Ini susahnya kalau makhluk terjemah. Sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul utusan sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Dan di antara mereka ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Oke. Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 78. Nah. Kemudian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil. Bukan kalian loh ya. Bukan kalian. Kalian kan cuma ambil terjemahannya saja. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Oke. Oke. Makanya Anda tidak bisa menemukan Taurat asli, Injil asli. Kenapa di situ ada nama Nabi Muhammad. Kalau Anda menolak itu tunjukkan kitab yang asli. Berani enggak Anda tunjukkan? Kalau berani pasti juga bingung. Mana yang asli ini? Iya kan? Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai Rasulullah Muhammad s.a.w. Berapa kali saya harus mengatakan kepada saudara. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad s.a.w. itu adalah Al-Masih. Itu upaya kalian karena sudah panik. Isa alaihissalam, Isa al-Masih tetap pada sandangannya. Tapi kalau dikatakan dia adalah Tuhan, itu tidak. Karena faktanya memang tidak. Kalau dia menjadi raja itu tidak. Karena faktanya memang dia tidak pernah menjadi raja. Kalau dia menjadi raja damai memang tidak pernah. Karena memang dia tidak pernah mendamaikan siapa-siapa. Aku datang ke dunia bukan untuk membawa damai. Tapi membawa pertentangan. Paham? Paham ya? Jadi jangan mimpi itu untuk Yesus. Saya bukan orang bodoh. Materi pembelajaran saya jauh di atas. Jadi kalau Anda hanya di akar-akar bawah yang mengatakan. Kembalikan di mana itu. Kan tadi sudah saya katakan kepada kalian. Terjemahan kitab Kristen terhadap kitab Yesaya itu alaih, lebayh, upsideh. Satu perikop. Yesaya 9 itu hanya membahas tentang raja damai. Bukan berbicara. Tuhan datang dalam rupa manusia. Lahir di kandang binatang. Bukan. Tolonglah sadar itu. Kalau Anda ingin kali membahas tentang nubuatan Rasulullah di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan tentukan tema. Tentukan waktu. Kita akan bahas dan saya akan buka mata kalian. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu valid diterangkan di dalam kitab-kitabnya orang Yahudi. Meskipun tinggal terjemahan yang Anda punya. Saya akan buka mata kalian. Tapi kalau Yesaya 9 itu untuk Raja Hezekiah. Karena hanya orang sinting dan sedeng mengatakan yang sudah lahir itu bakal lahir. Kan disitu ada kata Yulat. Yulat itu berbicara masa lampau. Sudah terjadi. Masa Yesaya menulis tentang Rasulullah yang sudah katakan Yulat. Cuman karena kalian menjual ajaran kalian kepada Islam-Islam awam. Sehingga mereka murtad. Dengan mengatakan Allah perkasa itu adalah Yesus. Perkasanya di mana? Sementara kami di dalam Al-Quran dikatakan. Jika engkau mencintai Tuhan-Nya Abraham, Isaac, dan Yaakub. Kata Allah ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau dengan ikut dengan dia. Dosa-dosa akan diampuni. Karena Tuhannya Isaac dan Yaakub itu adalah Tuhan yang maha pengampun. Maha penyayang. Makanya kami ikut. Gitu lho. Itu dalil dalam kitab suci Al-Quran. Lalu kemudian kami ikut kepada beliau. Beliau itu Mereka mensucikan dosa-dosa kami. Dengan cara apa? Dengan mengikuti anjuran yang diajarkan. Dan seterusnya. Mensucikan mereka. Mensucikan kamu. Jadi kalau Anda mau disucikan, syahadat. Biar Anda bersih kembali. Demikian. Amang tompelnya enggak dibalas, Bang? Kan tadi Ibu Yuni mengatakan tidak ada kaida materi-materi disiplin ilmu di Islam. Yang pernah Ibu dapatkan tentang tompel. Berarti enggak ada ya. Untuk apa coba Ibu bagi Islam? Enggak tahu dia yang nanya, Bang. Nah itu dia. Makanya jangan mau dibuat bingung oleh pengadut-pengadut penyembah manusia ini. Jangan. Hanya di tato Tuhan mereka ada. Ada di paham mereka ada tato-nya. Kalau kita tidak begitu. Oh cari orang yang bertato. Dia nabi. Nanti ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Luga. Pas di bokongnya ada tato. Dituhankan lagi tuh. Dinabikan lagi tuh. Makanya di Kristen itu gampang ada nabi. Ada siapa lagi tuh? Paul Zong. Nanti MKC kalau keluar jadi nabi juga mungkin. Karena ada tompel di pahamnya.